Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rino Oke nih, di video kali ini kita gak akan bahas tema iOS ataupun tema HyperOS Seperti di video-video sebelumnya Kita selalu bahas kalau gak tema iOS ya tema HyperOS Tapi kali ini kita ada tema yang sedikit unik Kita ada 2 rekomendasi tema yang keren Tema ini bisa di kalian kostum dari mulai avatar hingga ke nickname Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai biar kalian gak gagal paham Oke nih, buat teman-teman yang belum subscribe Mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru Nah oke nih, ini adalah rekomendasi tema simple, unik tapi keren yang pertama Tema ini bisa kalian temukan dari region Indonesia ataupun dari region India Kalian semenuhkan tema ini dengan judul Azure Velocity Ukuran file dari tema ini terbilang kecilnya hanya 28,4 MB Sementara untuk desain dari tema ini, kuvi Tema ini mendukung charging animasi Tapi tadi udah aku coba untuk charge animasinya Dia gak ada yang istimewa ya Biasa aja hampir mirip seperti charging animasinya Xiaomi Jadi kali ini kita gak akan review untuk charge animasinya Mengingat disini juga agak jauh dari pengisian daya Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian homescreennya Kayaknya Google Pixel gitu Di bagian atas ini ada 2 widget jam, hari dan juga kalender Untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah Untuk icon packnya keren ya, dia ada kayak sentuhan 3D-3D gitu Sementara untuk counter center pada tema ini juga ada perubahan Begitulah untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal Dan yang paling saya suka disini untuk tampilan bar sinyalnya Dia keren untuk tampilan bar sinyalnya ya Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi bar-nya Oh iya, tema ini kompatibel di dual mode, light mode dan juga dark mode Papan telepon pada tema ini ada perubahan untuk numerik numbernya Ada volt ya Kontak Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan Termasuk tema ini yang pasti berubah di bagian aplikasi pesan sistem Simple banget di bagian sini Dan ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya Untuk balon catnya bernuansakan kuning gitu Sementara untuk gesture animasi pada tema ini ada perubahan gesture animasinya keren Dan buat kalian yang menggunakan navigasi bar, tema ini juga sudah ada perubahan di bagian navigasi bar-nya Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan Dan saya suka untuk tampilan setelan yang seperti ini Ini simple tapi keren ya Tentang telepon Logo dari MIUI 14 disini masih menggunakan tampilan yang sama Tapi untuk di bagian bawahnya dia separatornya sudah ada perubahan Dan untuk logo dari MIUI-nya dia tembus hingga ke bagian dalam Di bagian keluarga, tapi untuk di bagian dalamnya dia keren MIUI 14 Ini logonya unik gitu ya Dan oke nih, sekarang kita akan lihat tampilan di bagian lock screen Karena di rekomendasi tema kali ini, ini nggak ada yang tembus hingga ke aplikasi ya Pesan WhatsApp Oke nih, untuk tampilan di bagian lock screen disini masih menggunakan wallpaper yang sama Ada widget jam, hari, kalender dan juga perakhiran cuaca Ada juga persentase dari baterai Dan disini keren untuk tampilan dari widgetnya ya Kayak di Google Pixel gitu Tapi ini tampilannya keren Dan yang keren lagi kalian bisa meng-swap ke bagian bawah disini untuk menampilkan beberapa shortcut aplikasi Ini keren untuk shortcut aplikasinya, kayak semacam launcher-launcher gitu ya Dan sayangnya untuk di bagian lock sini dia nggak ada shortcut untuk pembutuhan musik Tapi kalian bisa meng-swap ke sebelah kanan untuk menampilkan kayak semacam control center miliknya iOS Disini ada widget jam, hari, kalender, perakhiran cuaca dan disini ada pembutuhan musik Nih, pembutuhan musiknya ada di bagian sini Dan di bagian sini ada beberapa shortcut aplikasi Dan oke, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema simple, unik, keren yang kedua Oke nih, pasti kalian nungguin tema yang kedua ini Karena jujur, saya sendiri menggunakan tema ini udah sekitar ya 3 atau 4 hari yang lalu Kesannya enak dan yang pasti unik ya Dan oke, kita akan review mulai dari homescreennya terlebih dahulu Tapi sebelumnya kalian menemukan tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India Tema ini untuk ukuran filenya lumayan besar ya 34,5 MB sementara untuk desainnya all copy Dan tema ini bisa kalian temukan dengan judul healthy12 Jadi nih, buat teman-teman yang masih menggunakan MIUI 12, 12.5 ataupun MIUI 13 Tema ini full kompatibel Karena di MIUI 14 ada beberapa bagian sistem yang emang nggak tembus Dan lagi nih, ini adalah tampilan untuk di bagian homescreennya Di bagian atas ini ada widget yang kotak gitu Untuk widgetnya dia keren ya Ada widget jam hari kalender tanpa adanya perakiran cuaca Sementara untuk icon pack pada TPN ini lebih mirip ke Google Pixel Daripada icon pack ke tema yang pertama Tapi jujur saya suka dengan icon pack Icon pack seperti ini Dia simple, jelas, dan nggak neka-neka Jadi buat orang-orang seperti saya ini yang udah agak menuak gitu Jadi ini gampang banget dicari untuk Ataupun gampang banget untuk mencari aplikasinya Kita nggak bakalan nyasar Control center pada TPN ini ada perubahan Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal Dan ini keren Di bagian dekat indikator baterai ya Dia ada kayak semacam emojin-emojin gitu Dan kalau di pengisian daya Dia jadi berubah jadi gambar listrik gitu Dan tema ini juga sama seperti tema yang pertama Full kompatibel di dual mode, light mode, dan juga drag mode Dan ini ada tampilan untuk di bagian notifikasi barnya Oke nih, untuk papan telepon pada TPN ini Ada perubahan untuk numerik nomornya mirip iOS Kontakt Detail kontak pada TPN ini juga ada perubahan Hampir mirip iOS atau TPN ini Di bagian kontak, detail kontak, dan juga aplikasi pesan sistemnya Dan oke, ini tampilan untuk di bagian balut cat-cat Sementara tampilan untuk di bagian luarnya Di tampilannya akan jadi seperti ini Standar aja Untuk gesture animasi pada TPN ini juga nggak ada perubahan Begitu pula untuk tampilan di bagian navigasi barnya Setelan atau setting pada TPN ini yang pasti ada perubahan Walaupun perubahannya nggak begitu kotor Tapi buat kalian yang jeli Ini lebih enak dilihat daripada untuk standarnya UI di bagian setelan Tentang telepon Logo dari M14 di sini nggak ada perubahan Dan kita akan lihat untuk tampilan di bagian dalamnya Ternyata juga sama Tembus nggak ada perubahan Dan yang keren ini dinamik ikonnya Kalian bisa lihat untuk ikon-ikonnya Dia ada dinamik-dinamik gitu ya Keren ini Ini berlaku untuk semua ikon sistem Terkecuali untuk ikon-ikon yang kalian download di luar sistem ya Itu keren ya Ada animasi-animasinya gitu Oke, untuk recentnya pada TPN ini nggak ada perubahan Sementara untuk kontrol volume di TPN ini juga sama Masih menggunakan tampilan yang standar Nah, oke nih Sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen Dan ini adalah tampilan untuk di bagian lock screennya Masih menggunakan wallpaper dan UI yang sama Persis yang ada di bagian home screen Dari moly widget dan juga wallpapernya Di bagian bawah sini Di belah kanan Pojok kanan bawah Di sini ada shortcut untuk kamera Dan di bagian kiri Di sini ada shortcut yang bisa kalian sentuh Dan akan menampilkan beberapa opsi Yang keren banget Dari moly home Di sini ada pilihan wallpaper ya Banyak banget pilihan wallpaper-nya Yang bisa kalian gunakan Ada sekitar 5 pilihan wallpaper-nya Dan untuk cushion blur-nya Kalian bisa aktifkan ataupun nggak Jadi untuk cushion blur-nya dia wallpapernya agak sedikit Ngeblur gitu Dan jika kalian memilih untuk wallpaper system Jadi untuk wallpaper system ini Dia seperti ini aja ya Ini keren ya Dan di sini ada shortcut untuk ke pemutar musik Untuk pemutar musiknya full screen Navigasi Kalender selama 30 hari ke depan Dan yang keren di bagian profilnya Kalian bisa mengkostum sendiri Untuk tampilan di bagian profil Dari moly nama Biodata Dan di sini untuk avatar pun Bisa kalian ganti Di bagian sini juga rame ya Ada control center Perakhiran cuaca Dan di sini juga ada arah mata angin Dan ada untuk Naukara was ini untuk Apa namanya Hari tanpa mobil gitu Apa namanya Kerindai Eh bukan apalah namanya Dan oke Untuk mengatur cara seperti ini Seperti biasa Kalian buka untuk aplikasi tema Oke kemudian pilih di bagian profil Pilih kostumisasi Pilih gaya kunci Dan pilih kostumisasi Yang ada di bagian bawah Oke Kalian scroll ke bagian atas ya Di sini banyak banget yang bisa kalian kostum Tapi yang untuk aku kostum Hanya di bagian nama Di sini Namanya udah aku ganti Terus kemudian di bagian kostum signatur Ataupun profil gitu Bisa kalian ganti juga Dan untuk kostum avatar Di sini untuk kostum avatar Rekomendasi file nya itu 360 x 360 Kalian bisa mengedit Edit fotonya Di Langsung editing video Editing foto dari galeri juga bisa Ataupun menggunakan pixel lab Jadi Kalian tap aja di bagian kostum avatar Kemudian pilih galeri Dan kalian pilih Foto yang udah kalian edit Karena kalau fotonya Yang belum kalian edit Maka untuk tampilannya Dia akan jadi seperti ini Ini belum berubah ya Jadi Fotonya mesti yang 360 x 360 Biar fotonya jadi presisi Nggak penyan-penyan gitu Dan oke itu tadi Dua rekomendasi Tema simple Unik Tapi keren Coba nih Menurut kalian lebih keren tema yang pertama Atau yang kedua Kalian bisa menulisnya di kolom komentar Atau mungkin kalian punya rekomendasi tema Yang lebih keren dan juga lebih unik Dari tema yang direkomendasi kali ini Kalian juga bisa menulisnya di kolom komentar Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh